Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sob Cico Mari kita lihat saya akan buat apa kali ini Oke, disini ada air kelapa Ada keju Ada susu kental manis Dan ini vanila Dan ini batang kayu manis Ada margarin Kismis Dan kacang almon Ini ada putih telur Dan ini kuning telur Kita mulai Ini saya masukkan air kelapa Dan ini bahan keringnya Saya campur dengan kuning telur Dan disini saya akan aduk Bahan kering bersama dengan kuning telurnya Saya tambahkan vanila Dan ini saya akan aduk Kemudian saya tambahkan susu cair Aduk sampai semuanya tercampur Dan tidak ada yang bergerindil Oke, saya akan tuang adonan ini Kedalam air kelapa yang saya sudah panaskan Di sini Sambil kita tuangkan adonan Segera mungkin kita harus aduk ya Agar supaya tidak ada yang menggumpal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduk terus sampai tercampur Sampai tidak ada yang menggumpal lagi Kemudian saya masukkan lagi susu cair Saya aduk terus Agar semuanya ini tercampur dengan baik Sampai adonan ini tidak ada yang bergerindil Kemudian saya masukkan daging kelapa Daging kelapa muda teman-teman Dan saya tambahkan 1 sendok teh garam Juga saya tambahkan susu kental manis 1 kaleng Saya aduk dan saya tambahkan gula pasir Dan saya aduk kembali Di sini saya tambahkan kismis secukupnya Teman-teman ini tergantung selera teman-teman Dan di sini ada kayu manis Dan di sini ada kayu manis Dan di sini ada kayu manis Kemudian saya tambahkan margarin Kemudian saya tambahkan margarin Saya aduk kembali Oke di sini sudah masak ya teman-teman Di sini sudah mendidih Dan saya akan angkat Di sini saya videonya Di saat saya sudah taruh di tempat Klaper tart Aluminum foil Yang bentuk kotak sama bulat Di sini kurang lebih Dapatnya dari resep ini Kurang lebih 35 tempat 35 cup ya teman-teman Tadi saya sudah mixer putih telur Tapi saya tidak video Nanti kita mix putih telurnya Sampai putih kaku ya teman-teman Dan di sini saya tata di atas klaper tart Kita tutupi semuanya Di sini semuanya Saya sudah taruh putih telur Kemudian saya akan hias Dengan keju parut Saya taruh keju parut di sini Di sini ada kismis Yang sisa dari tadi itu Saya masukkan Saya hias satu persatu Dan juga Saya tambahkan Bubu kayu manis Biar atas ini terlihat Lebih cantik ya teman-teman Warnanya lebih bagus Dan ini hasilnya Setelah saya hias Menggunakan keju parut Kacang almond Dan kismis Dan ini saya akan panggang Kurang lebih 15-20 menit Oke dan ini hasilnya Ini saya sudah oven ya teman-teman Warnanya cantik Putih telurnya sudah Warna kecoklatan Ditambah dengan bubuk kayu manis Tampilannya lebih menarik Oke teman-teman Sampai di sini dulu Semoga suka dan bermanfaat ya teman-teman Di sini saya akan Tes rasa Ini enak banget teman-teman The best Jangan lupa ya teman-teman Like, comment, and subscribe Wow ini enak banget teman-teman Ini wajib dicoba Rasanya enak banget Oke bye-bye Sampai jumpa